Intro Video penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda Aditya Hasibuan alias Ah di Kota Medan, Sumatera Utara, sumut terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral, viral di media sosial. Diketahui, pelaku merupakan anak perwira menengah Polri bernama AKBP Acirudin Hasibuan. Penganiayaan terjadi di rumah pelaku, Jalan Karya dalam Kecamatan Medan Helvetia, Medan, pada Kamis 22 Desember 2022, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kabarnya, penganiayaan terjadi berawal dari kaca spion mobil korban diduga dirusak pelaku. Kemudian, mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggung jawaban. Di rumah pelaku, korban yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Medan itu dianiaya secara membabi buta, hingga tersungkur berdarah-darah. Diketahui, penganiayaan itu dilakukan pelaku di hadapan orang tua dan abangnya. Tidak senang dengan peristiwa yang dialami, korban bersama keluarganya membuat laporan ke polisi. Polda Sumut tetapkan anak perwira jadi tersangka usai aniaya mahasiswa. Sementara, sang ayah AKBPA Hasibuan dicopot dari jabatan terbukti langgar kode etik biarkan anak menganiaya. Datang bersama anaknya ke Polda Sumut, Aditya Hasibuan bersama ayahnya AKBPA Hasibuan mendatangi Gedung Direktorat Kriminal Umum di Krimum Polda Sumut selasa tanggal 25 April 2023, malam. Kedatangan Aditya bersama ayahnya diketahui atas panggilan dari Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, selasa tanggal 25 April 2023, mengatakan, berdasarkan hasil laporan korban, menetapkan ah selaku penganiaya Ken Admiral sebagai tersangka. Dari laporan ini, kita sudah menetapkan tersangka atas nama ah, kata Sumaryono kepada wartawan di Mako Polda Sumut, Jalan Sisinga Mangaraja, Medan. Sejak tanggal 22 April 2022, di Poles Talus, Medan. Dan Poles Talus, Medan pun sudah melakukan proses pendidikan dan pendidikan. Kemudian, pada tanggal 27 Februari 2023, penyidik Poles Talus, Medan, berdasarkan hasil laporan korban, sudah menangkap sini ke tahap penyidikan. Kemudian, pada tanggal 28 Maret 2023, perkara ini ditarik ke Pola Sumatera Utara, dan ini juga ditangani oleh BIPNAS Kipung Poles Talus. Kenapa? Alasan pertama, karena ada yang komplain dari pelarga berlapor. Ada komplain, ada rumas, terkaitan karena, karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian, yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat pelarga polisi. Jadi, disini disini saya ingin saling. Saya laporkan bahwa, proses nama Ken Adnial, yang mana saya tinggal statusnya sebagai pelajar, dan tinggal belajar di luar negeri. Yang dilaporkan adalah, pemeniayaan, dan waktu kejadian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat event perkara adalah di jalan karya dalam Medan HVTN. Dan yang dilaporkan adalah, atas nama saudara AA, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 2.30 WIB, tempatnya di SBPU Jalan Rekrut Medan, saat itu terlapor, menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pengukulan sepanjang 3 kali. Kenapa dilaporkan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya, antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, sekitar pukul 2.30 WIB ini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya, mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pengukuran tersebut. Karena di samping melakukan pengukulan, juga melakukan pengurusaha terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi pengenaingan sebagaimana yang dikirakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami, bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023, dinaikkan proses sidik oleh Borestabes. Namun, pada tanggal 28, pertarik ditakit ke kodak, sebagaimana saya sampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terhadap, terdapat dua laporan, yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini, dari laporan di Borestabes kita tarik ke kodak sumut. Dan hasilnya pada gelap perkara khusus, pada tanggal 25 April 2023, bahwa ditetapkan Saudara Ahal sebagai tersangka, dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara, dari Kerimgung, itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, Pak, apa pemicu awal penjadinya pemukulan, Pak? Dan ini saya mau lakukan, Pak, yang satu lagi yang dilaporkan apa? Ya, jadi memang ini perkara adalah perkara saya lapor. Bermula dari jaringan antara pelapor atas nama Ken Admiral, dan telapor atas nama Saudara Ahal, yang mana pelapor menanyakan kepada telapor, apa hubungan saudara telapor dengan saudara, dengan teman dari pelapor atas nama D. Karena itu, dari pembicaraan chattingan tersebut, ada yang kurang berkenan sehingga... Tiga belas peraturan kepolisian nombor tujuh tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik PORI, dan berbunyi sejarah pejabat PORI dalam etika kepemilian yang dilarang melakukan tindakan kekerasan, berkelaku kasar, dan tidak patut. Untuk itu, untuk pemeriksaan, saudara Ahal, di evaluasi, dan sementara di menunjukkan tidak mencapai setelah tanda BIPOC di retoran Alpomba Kudasuhun. Sementara itu tulisannya. Pak, ini kejadian kedua kalinya, AKBPAH melakukan terlibat dalam kesehatan penganian. Sebelumnya 2017 juga pernah. Apakah itu juga akan memperberat atau seperti apa? Yang kami ketahui, sesuai yang melakukan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru menjalani yang LP tanggal 7 Februari. yang ada belum masih. Ini yang 2017 belum kami terima laporannya. Apakah kita juga ke BIPOC pahamu, Pak? Kenapa? Apakah ikut kita juga sama seperti anaknya? Ada terbukti melakukan pelanian koreaktif yang bersatukan akan kami tahan di kata khusus. Artinya, Pak, status belum jadi tersangka atau bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang koreaktif, kita masih melakukan penahanan koreaktif. Pak, kira ancaman apa kira-kira sancinya koreaktif terlibat? Ancamannya bisa di emosi, bisa ditempatkan di tempat khusus. Pak, tergantung dengan kronologis airnya ini, pada saat kejadian itu kan ada memperintahkan untuk mengularkan senjata laras panjang. Dan apakah itu tidak dikandangkan pasar pengancaman dan lain-lain? Nah, ini masih kita dalami. Apakah ada senjata replika yang dikandangkan? Kita sebelum tahu ini. Masih kita dalami. Pada setiap tangan, ya saya minta ini beresuaian bapak dipahami, bahwa yang harusnya seterusnya adalah melanggar pemeriksaan oleh agri propangkoda semangat panjang. Sekiranya menikah mungkin dah, karena sekalian sudah jelas, diurut kepada orang tua daripada tersampadan, jadi kita sudah sampaikan, dia terbuka, ini akan berkandung juga, dan ini akan ditelpon kepada wapak KAPOLDA. Kemudian wapak KAPOLDA lagi mengajar penaturan di daerah. Sub indo by broth3rmax